Intro Oke, sya Allah berdua aku, hari ini adalah hari Sabtu Hari ini saya berada di salah satu pantai di sebelah utara dari Airport Ngurah Rai, Bali Di belakang saya ada pemandangan yang sangat indah Ini sebuah patung yang dibuat dengan sangat luar biasa Dengan latar belakang, pantai di belakangnya Pada saat saya melihat patung ini, saya teringat dengan beberapa hal dalam firman Tuhan Yang pertama adalah tentang dalam firman Tuhan Dikatakan, jangan kita membuat patung ukiran yang menyerupai apapun di bawah buka bumi ini Dan jangan sulit menyembahnya Tapi bukan berarti di sini kita tidak boleh membuat suatu patung tertentu Kalau kita lihat di sini adalah patung menjadi sesuatu hal sebagai satu ekspresi karya seni Dan ini cuma sekali bukan untuk disembah Dan hal seperti ini tidak menjadi masalah dan hidup pada dan saya Jadi ada dan saya, jika ada di rumah ada misalnya kita membuat patung tentang Apa itu namanya Maria atau patung salib atau patung tentang Yesus sekalipun Itu menjadi sesuatu hal yang tidak masalah Asalkan kita tidak sujud menyembahnya Yang jadi masalah apabila kita malah sujud menyembahnya Setiap hiasan atau apapun juga atau patung atau karya seni apapun yang dibuat orang Apabila kita pandang sebagai satu ekspresi seni Maka itu menjadi sesuatu hal yang indah Menjadi sesuatu hal yang bagus Tetapi kalau itu menjadi sesuatu di mana kita menyembahnya Itu yang dilarang dalam firman Tuhan Bahkan kalau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Apa sih namanya, jangan kamu sujud menyembahnya Jadi sekalipun kita membuat patung guna Maria Atau patung Yesus atau patung salib sekalipun Kalau kita sujud menyembahnya Itu menjadi sesuatu hal yang salah Jadi pandang ini sebagai satu bentuk karya seni Sebagai satu bentuk di mana ini menjadi satu hal yang indah Yang menjadi salah satu spot wisata di mana orang bisa datang dan melihat itu semua Jadi tidak masalah kita membuat suatu karya seni dalam bentuk patung Asalkan kita tidak sujud menyembahnya Itu yang pertama yang saya lihat dalam keadaan seperti ini Ini menjadi satu bentuk karya seni yang sangat indah Hal yang kedua saya tidak mengerti ini adalah dewa apa yang orang mencoba ekspresikan Ada di sana ada seorang dari di tengah dengan dua orang perempuan di sampingnya Ada naga, ada kura-kura dan segala macamnya Mungkin ada filosofi-filosofi tertentu Mungkin ada makna tertentu tentang penggabaran suatu dewa Sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat Khususnya di daerah Bali seperti ini Tetapi kita bisa lihat disini bahwa manusia berusaha Untuk mengekspresikan sesuatu tentang satu kekuatan di atas mereka Tiap-tiap daerah biasanya punya gaya sendiri Suatu mitologi, suatu kepercayaan tertentu Tentu tentang satu kuasa yang lebih tinggi dari mereka Dan mereka coba ekspresikan dalam berbagai macam bentuk Misalnya di Yunani kita mengenal ada dewa-dewa macam-macam Orang Chinese juga kita mengenal ada dewa kuat, im, dan macam-macam Dan itu adalah usaha manusia Manusia memahami, manusia mengerti Bahwa ada satu kekuatan di atasnya Yang berkuasa atas segala sesuatu Dan mereka mencoba mengekspresikannya Sekali lagi saya tidak terlalu mengerti tentang Apa sih arti dewa apa yang digambarkan dalam patung ini Tapi mungkin ini menyebabkan satu karya seni biasa saja Tapi mungkin juga ada makna di dalamnya Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa agama Atau menjadi sesuatu di mana manusia secara umum menyadari Bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi di atas dia Manusia mencoba menggambarkan, manusia mencoba mencari Tetapi sebenarnya ini yang menjadi perbedaan dengan kekristenan Kekristenan sama sekali bukan upaya atau cara manusia untuk mencari Allah Tapi kekristenan adalah bagaimana Allah datang menyatakan dirinya kepada manusia Agama tidak lain hanyalah suatu aturan Agama tidak lain hanyalah suatu penggambaran Tentang bagaimana manusia mencoba mencari Allah Manusia mencoba mencari pencipta atau penguasanya Dan manusia mencoba merealisasikannya Manusia mencoba menggambarkannya Dengan suatu logika dan pemikiran dalam bentuk patung-patung Atau dewa-dewa macam-macam Tetapi kekristenan, kalau kita bicara kekristenan Maka kita bicara bukan manusia yang mencari Allah Tetapi Allah yang datang menghampiri manusia Allah yang datang menyatakan dirinya Dalam bentuk pribadi yaitu Yesus Tuhan Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda Kekristenan dengan agama Kekristenan bukan semata-mata soal agama Tetapi kekristenan bicara soal-soal pribadi Allah Yang menjadi manusia Dan memperkenalkan dirinya kepada manusia Dan untuk itulah Yesus datang Dan ini menjadi sesuatu bahwa bukan cara kita pandang Cara berpikir kita untuk berusaha mencari Allah Bukan semata-mata kita logika dan menggambarkan siapa pribadi Allah Tetapi kekristenan bagaimana kita datang pada Tuhan Dan Tuhan menghampiri kita Dan Tuhan menyatakan dirinya Jadi Apa sih namanya menjadi sesuatu hal yang sangat berbeda Bahwa kekristenan kita tidak bicara soal agama Tapi kekristenan kita bicara soal bagaimana keselamatan dalam pribadi Yesus Bagaimana Yesus yang datang menjadi manusia Bagaimana Yesus yang menyatakan pribadinya Dan melalui Yesus kita menemukan keselamatan Dan firman Tuhan berkata Aku inilah jalan kebenaran dan hidup Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Manusia mencoba menggambarkan dengan logikanya Manusia bisa mencoba membayangkan Tentang tokoh Allah yang mereka bayangkan Menjadi sesuatu hal yang macam-macam bentuknya Tiap-tiap negara bahkan tiap-tiap daerah Mencoba menggambarkannya dalam berbagai macam bentuk Tetapi kekristenan bicara soal pribadi Allah yang datang Dan melalui Yesus kita mengenal siapa itu Allah Dan ini menjadi dua hal yang saya tangkap dalam situasi Di mana kita melihat patung seperti ini Yang pertama adalah lihat ini sebagai satu karya seni Bukan sesuatu untuk disembah Dalam kehidupan Anda dan saya Kalau ada orang yang menyukai karya-karya seni Silahkan kalau kita mau mengkoleksi Tetapi jangan menyembahnya Bahkan sekalipun kita punya patung salib Atau patung Yesus sekalipun Jangan menyembahnya Karena Allah adalah Allah yang cemburu Dan yang kedua Manusia dengan gambaran seperti ini Mencoba menggambarkan dewa Mencoba menggambarkan suatu penguasa Manusia mencoba mencari Tuhan Dalam bentuk yang mereka nalar mereka Tetapi kekristenan bicara soal Allah Yang datang menjadi manusia Dan memperkenalkan dirinya kepada kita Dan firman Tuhan katakan Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Kata firman Tuhan Dan itulah bicara kekristenan Gitu ya Mari kita semakin dekat pada Tuhan Mari kita semakin mengenal Tuhan Tidak sedangku Dari tempat ini saya dan isi mengucapkan Selamat menikmati hari Anda bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih